Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Hari ini kita akan kembali melanjutkan alur film dari Final Destination Lebih tepatnya Final Destination yang keempat Gak bosen-bosen saya ingetin bagi kalian yang belum nonton film sebelumnya Saya saranin untuk nonton film itu terlebih dahulu Bagi kalian yang mau nonton, nanti akan saya taruh di atas kanan layar kalian Oke di film Final Destination 4 ini, kita akan kembali bertemu dengan beberapa orang Yang berusaha menghindar dari kematian Tapi mungkin beberapa orang di film ini belum tahu kalau kematian Sebenarnya gak bisa dihindarin atau dicurangi Sekeras apapun kalian menghindar dari kematian Justru kematian akan semakin dekat kepada kalian Daripada nanti kalian ngantuk dengerin saya cerama Mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya Enjoy the video Seperti biasa di film Final Destination Pasti diawali dengan orang yang mendapatkan penglihatan di masa depan Di sini orang yang bernama Nick Sedang menonton balap naskar bersama teman-temannya Ketika sedang asik menonton, tiba-tiba Nick mendapatkan firasat yang gak enak Dan tidak lama kemudian terjadi kecelakaan besar pada balapan tersebut Yang menewaskan Nick bersama teman-temannya Tapi tentu saja itu hanya penglihatan yang Nick dapat Kemudian Nick melihat kejadian persis sama seperti apa yang dia lihat sebelum kecelakaan Ada ibu-ibu yang memasangkan tampon ke telinga anaknya Ada orang yang memakai topi koboy akan duduk di depan mereka Lalu ada orang yang berteriak di depan mereka Lalu kemudian Nick menjelaskan kalau sebentar lagi bakal ada kecelakaan besar Yang akan menewaskan banyak orang di tempat ini Nick pun mengajak pacar dan teman-temannya untuk keluar dari tempat ini Namun ketika mereka ingin keluar terjadi keributan Karena penonton lain merasa terganggu Petugas pun membawa mereka keluar Di sini orang yang bernama Carter ikutan keluar Karena dia tidak terima bajunya tertumpa air Dan dia pun menyuruh istrinya untuk menunggu di dalam Ketika di luar mereka kembali berdebat Tapi tidak lama kemudian Kecelakaan pun benar terjadi Di sini Carter yang panik karena istrinya masih di dalam Dia pun ingin kembali ke sana Tetapi petugas keamanan melarangnya masuk karena terlalu berbahaya Lalu sebuah ban mobil terbang keluar mengenai kepala pacarnya Andy Andy ini orang yang ribut dengan Nick di dalam tadi Di cafe Nick dan teman-temannya membicarakan kecelakaan tersebut Nick mengajak teman-temannya untuk menghadiri upacara peringatan kematian Di lokasi kecelakaan tersebut Tapi di sini Janet dan Han tidak mau ikut Setelah selesai mengikuti upacara peringatan kematian itu Petugas keamanan di tempat balapan itu yang bernama George Dia menghampiri Nick dan bertanya bagaimana kau bisa tahu dengan kejadian itu Lalu tiba-tiba Carter datang dan mulai rasis kepada George Dia menganggap kalau George ini penyebab dari kematian istrinya Karena si George sebelumnya tidak memperbolehkan Carter kembali masuk ke dalam untuk menyelamatkan istrinya Pada malam hari Nick mendapatkan sebuah mimpi yang terlihat seperti sebuah pertanda Tapi pacarnya Nick yaitu Lori tetap menenangkannya Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Carter Sepertinya si Carter ingin melakukan balas dendam kepada George Akibat dendam kematian istrinya Di sini Carter sedang menunggu George tidur Dan ketika George sudah tidur Dia berniat untuk membakar rumahnya George Tapi ternyata takdir berkata lain Carter malah terseret oleh mobilnya sendiri Dan bensin dari mobilnya tumpah Sehingga gesekan rantai dengan aspal Menimbulkan percikan api Yang membuat Carter tewas akibat terbakar George yang mendengar teriakan orang Dia pun langsung keluar untuk melihat Dan dia terkejut ketika melihat Carter yang terbakar dan terseret mobil Kesokan harinya Janet langsung menghubungi Lori Untuk melihat tentang berita kematian Carter Kemudian Lori langsung memberitahu Nick tentang berita tersebut Ketika Nick melihat pintu berwarna merah di beritanya Dia pun baru menyadari kalau mimpi yang dia dapat malam tadi Itu merupakan sebuah pertanda Lalu tiba-tiba Nick kembali mendapatkan sebuah penglihatan atau sebuah tanda Tapi mereka masih belum tahu siapa yang akan tewas berikutnya Kemudian scene berganti ke seorang wanita yang bernama Samantha Dia sedang berada di salon bersama kedua anaknya Samantha ini adalah seorang ibu yang memasangkan tampon ke telinga kedua anaknya Pada saat dibalapan naskar Kedua anak Samantha ini sedang bermain lempar batu Yang hampir mengenai tukang rumput di depan salon itu Samantha pun memberikan uang 15 ribu ke anaknya Untuk pergi ke rental PS di sebelah salon Biar kedua anaknya ini gak mengganggu orang saat bekerja Sementara Samantha masuk ke salon untuk merawat rambutnya Lalu setengah jam kemudian Anak-anaknya Samantha kembali ke salon Dan mereka membuat kekacauan Di sini Samantha hampir terkena kipas yang terlepas dari atas Tapi untuk saja kipas itu jatuh tidak mengenai Samantha Samantha pun meminta maaf atas kelakuan anak-anaknya yang nakal Dia pun mengajak anaknya untuk pergi dari sana Baru saja dia membuka pintu Batu yang dilempar anaknya tadi Tidak sengaja terkena mesin pemotong rumput Hingga batu itu pun terpental menembus ke matanya Kemudian Nick yang mengetahui kematian Samantha Dia pun meminta kedua temannya yaitu Han dan Janet untuk berkumpul Di sini si Nick menjelaskan kalau penglihatan yang dia dapat Itu merupakan pertanda dari kematian seseorang Dan penglihatan itu memberi tahu penyebab atau bagaimana cara dari orang itu akan tewas Tapi di sini Janet dan Han tetap tidak percaya dengan perkataan Nick Di sini Lori menjelaskan kalau dia dan Nick sudah mencari bukti-bukti dari internet Kemudian Lori menjelaskan di internet mereka menemukan kejadian yang sama seperti yang mereka alami sekarang Yaitu tentang peristiwa kecelakaan pada penerbangan 180 Kecelakaan beruntun di sebuah jalan tol Dan kecelakaan di wahana roller coaster Dan ketiga peristiwa itu kejadiannya sama seperti yang mereka alami Dimana ada orang yang mendapatkan penglihatan Dan orang yang mendapatkan penglihatan itu menyelamatkan beberapa orang lain dari sebuah kecelakaan Lalu tidak lama kemudian satu persatu orang yang selamat itu tewas dengan kecelakaan yang aneh Sesuai urutan dari penglihatan yang orang itu dapat Di sini Janet dan Han sepertinya sedikit percaya dengan perkataan Nick Kemudian Janet dan Han pun pergi dari sana Dan Han berkata Jika yang kalian katakan itu benar Maka aku akan bersenang-senang dan menikmati setiap detik dari hidupku yang tersisa Lalu kemudian Nick kembali mendapatkan penglihatan Tapi di sini Nick tidak tahu siapa yang akan mati selanjutnya Dia pun berencana untuk pergi ke arena balapan tersebut Untuk mengetahui urutan kematian mereka Kalau dia sudah mengetahui urutannya Dia pun bisa menyelamatkan orang tersebut Tapi ketika di sana Nick tetap sulit untuk mengetahui urutannya Lalu George pun datang dan menegur mereka Karena mereka menyelinap masuk secara diam-diam Lalu Nick menjelaskan mereka masuk ke sini Hanya untuk menyelidiki dan mengetahui siapa yang akan tewas berikutnya Kemudian George mengajak mereka masuk ke kantornya Untuk mengecek CCTV pada saat kejadian itu terjadi Lalu mereka pun mendapatkan petunjuk Dan di sini Nick mengingat sesuatu Kalau yang akan tewas berikutnya adalah si Andy Keesokan harinya mereka bertiga pun langsung menghampiri tempat kerja Andy Dan mereka mengingatkan Andy tentang kematian tersebut Awalnya si Andy ini gak percaya Dan dia mengatakan jika sudah takdirnya mati Maka itu akan terjadi sekarang Lalu tiba-tiba Setelah kematian Andy Berarti yang tersisa Nick, Lori, George, Janet, dan Han Dan di sini Nick mengingat Yang berikutnya adalah si Janet dan Han Lalu mereka pun berbagi tugas Lori dan George akan mencari Janet Sedangkan Nick akan mencari Han Han sedang berada di kolam berenang Dan Janet sedang berada di jalan menuju ke tempat cuci mobil Nick mencoba menghubungi Han Tetapi tidak ada jawaban Lalu tiba-tiba dia mendapatkan sebuah penglihatan Lalu Nick mengirimkan pesan suara ke Han Dan dia berpesan kepada Han untuk menjauh dari air Han yang berada di pinggir kolam berenang Ingin membuka HP-nya dan melihat pesan dari Nick Namun ada bocil yang menembakkan air ke arahnya Yang membuat HP-nya error dan rusak Lalu Janet yang sedang berada di dalam pencucian mobil otomatis Dia mendapatkan telpon dari Lori Lalu Lori meminta Janet untuk menjauh dari air Mendengar hal tersebut Janet sangat terkejut Karena sekarang di sekelilingnya air semua Lalu kemudian terjadi konslet pada mesin cuci itu Dan Janet terjebak di dalam sana Janet pun semakin panik Lalu tiba-tiba Kita kembali lagi ke Han Di sini Han tidak sengaja menjatuhkan koin keberuntungannya Ketika dia ingin mengambil koin tersebut Tubuhnya pun tersedot ke dalam kolam berenang Sedangkan Janet yang berhasil mengeluarkan kepalanya di atas mobil Tiba-tiba mesin cuci itu kembali menyala Dan ketika kepalanya hampir hancur karena mesin itu Untung saja Lori dan George datang tepat waktu Dan mereka berhasil menyelamatkan Janet Sedangkan Nick gagal untuk menyelamatkan Han Karena tekanan penyedot air itu semakin tinggi Han tewas karena organ dalamnya tersedot melalui lobang duburnya Kemudian urutan berikutnya adalah George Di sini Lori sangat mengkhawatirkan George Tetapi George menenangkannya Dan dia berkata dia sudah siap mati Agar dia bisa menyusul istri dan anaknya Pada malam hari ketika di rumah Lori berkata kepada Nick Kalau dia mengkhawatirkan George George terlihat seperti pasrah dengan kematiannya Tapi di sini Nick yakin Dengan menyelamatkan Janet Mungkin telah menghapus rantai kematian itu Kemudian mereka pun pergi ke rumah George Di sana mereka terkejut yang melihat George Sudah ditemukan dalam keadaan gantung diri Tapi ternyata George masih hidup Dan mereka berhasil menyelamatkannya Kemudian George berkata Kalau memang sekarang adalah gilirannya Dia hanya ingin memberikan apa yang Tuhan mau Yaitu kematian George sudah seharian berusaha melakukan aksi bunuh diri Tapi dia malah gak mati-mati Dan Lori berkata mungkin benar Dengan menyelamatkan Janet Mereka sudah menghapus urutan kematiannya Dan mereka pun merayakannya Sambil minum-minum dan makan kue Beberapa hari sudah berlalu Lori yang sedang berada di mall menelpon Nick Untuk mengajaknya nonton sebuah film Tapi si Nick lebih memilih di rumah Untuk mempersiapkan keberangkatan mereka ke Amsterdam Jadi di sini Lori hanya menonton bersama Janet Tidak lama kemudian Nick kembali mendapatkan penglihatan Dan ternyata masih ada satu orang lagi Yang selamat dari kecelakaan tersebut Yang dimana urutan kematiannya sebelum George Dia adalah bapak-bapak bertopi cowboy yang bernama Jonathan Yang diberitakan dia di rumah sakit dalam keadaan sekarat Kemudian Nick langsung menghubungi George Dan dia mengatakan kalau urutan rantai kematiannya salah Karena masih ada satu orang yang selamat tanpa sepengetahuan mereka Dan Nick meminta George untuk datang ke rumah sakit Dan membantunya mencari orang tersebut Di rumah sakit seorang petugas lupa mematikan keran air Yang membuat ruangan itu banjir dan airnya merembes ke bawah Tepat di ruangannya Jonathan Jonathan yang mengetahui kalau ada kebocoran di atas Dia pun berusaha menghindarinya Dan ketika Nick dan George sudah berhasil menemukan Jonathan Tapi mereka terlambat Wadah air yang berada tepat di atas Jonathan Jatuh dan menimpannya hingga tewas Kemudian Nick dan George berencana menemui Lori dan Janet Tapi tiba-tiba George tertabrak mobil ambulan Karena memang giliran berikutnya adalah George Nick pun langsung pergi ke mall untuk menyusul Lori dan Janet Kemudian dia kembali mendapatkan penglihatan Dimana Lori dan Janet akan tewas ketika mereka sedang menonton bioskop Dan ketika menonton Lori juga merasakan virasat yang gak enak Dia merasa kalau rantai kematian itu belum berakhir Kemudian ketika Nick berhasil menemukan Lori dan Janet Dia pun mengajak mereka untuk keluar dari sana Karena sebentar lagi akan ada ledakan yang besar Tapi Janet tidak mau keluar dari sana Dia merasa rantai kematiannya sudah berakhir Tidak lama kemudian benar saja terjadi ledakan besar yang menewaskan Janet Ketika Nick dan Lori ingin pergi dari sana untuk menyelamatkan diri Mereka terjebak di eskalator yang menewaskan Lori tergiling di dalam eskalator itu Dan ternyata kejadian itu belum terjadi Dan itu hanya penglihatan dari Nick Di sini dia tahu George akan tewas ditabrak oleh mobil ambulan Tapi ketika dia baru saja ingin mengingatkan George George keburu tewas ditabrak oleh mobil ambulan Lalu dia pun bergegas menyusul Lori dan Janet Di sini Nick yang sudah tahu kalau ledakan itu akan menewaskan Lori dan Janet Dia berusaha memadamkan api yang menyebabkan ledakan itu akan terjadi Dan dia pun berhasil Lori, Janet, dan orang-orang yang berada di mal itu pun semua selamat Dua minggu kemudian Nick, Lori, dan Janet nongkrong di sebuah kafe Di kafe itu Nick kembali merasakan virasat yang gak enak Dan dia merasa ancaman kematian kembali datang kepadanya Kemudian Nick berkata Bagaimana kalau mereka tidak merubah apapun Dan bagaimana jika mereka berada di sini Berdasarkan rencana awal kematian Lalu tiba-tiba Dan filmnya pun selesai Sebenarnya kalau mereka bertiga mati yang gak aneh sih Karena di film-film sebelumnya kita sudah tahu Biarpun mereka bisa menghindari kematian Maka rantai kematian itu akan terus berputar kepada mereka Sampai mereka semua yang selamat ini tewas Dan mungkin malaikat maut juga sudah capek sama mereka Dimatiin satu persatu Mereka masih bisa kerjasama untuk menghindari kematian Jadi malaikat maut berpikir Yaudah lah, matiin aja mereka bertiga ini sekaligus Biar tugasnya mencabut nyawa cepat selesai Oke teman-teman, mungkin ini aja pembahasan kita pada video kali ini Bagi kalian yang mau bertanya Silahkan tanya di komentar Nanti akan saya jawab Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax